Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, ke enam Antam, ketujuh Inco, ke delapan Tins, ke sembilan Akra, dan terakhir AGII Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup menguat 4,24% ke harga Rp1.105, kalau dia transaksi asing, net sell Kalau jambungan semangatnya, Medco ada akumulasi, langsung saja ke technical Secara technical, Medco mantul dari Rp1.000, level psikologisnya ya, dengan kondisi seperti ini, untuk dia naik lebih tinggi Dengan kondisi seperti ini, untuk dia naik lebih tinggi, agak berat ya, mentok Kalau pun bisa naik, itu Rp1.160 maksimal Rp1.200, pasti peluang besar kepentok di Rp1.200 Karena sudah lemah, Medco untuk naik lebih tinggi itu agak berat ya Kecuali memang ada sentimen yang cukup kuat, mendorong harga ya bisa Tapi kalau nggak ada ya, nggak akan tembus Rp1.200nya, peluang besar kepentok disitu Jadi memampatin cuan bungkus saja, karena sudah indikasinya lemah, gagal, uptrend Walaupun memang kalau ditarik dari semenjak awal 2022, ini masih uptrend Ditarik dari September saja masih uptrend Cuma uptrendnya sudah lemah, MACD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross Parcet di bawah juga meningkat Kalau dilihat MA20nya sudah ke bawah juga ya Membentuk mangkok terbalik itu lemah Yang mestinya kalau mau uptrend kuat, bisa mantul lebih cepat Dia di Rp1.200 sudah mantul, ternyata dia sampai Rp1.000 baru mantul Ya berarti turunnya itu sudah 20% ya, lemah lah Untuk naik lebih tinggi agak berat, jadi seperti itu Untuk Medco dimampatin aja, yang beli di support Rp1.020 Kalau dia naik lagi, siap-siap cuan bungkus saja di area Rp1.160 sampai Rp1.200 Untuk Medco, kalau dilihat dari time frame weeklynya Memang candle-nya hammer, tutupannya bagus, seekor panjang Tapi untuk sinyal tembus Rp1.200 agak berat ya Tapi apapun bisa terjadi di market, lihat aja nanti Rp1.200nya tembus nggak untuk Medco Seperti itu untuk Medco, langsung saja ke sum kedua Ada Elsa yang ditutup di area Rp3.110 menguat 0.64% Kalau di atas saksi asing, net, bye Kalau di market semangnya, Elsa diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Setelah technical, Elsa Doji setelah hari Kamis Memang bentuk candle Doji juga Dengan kondisi seperti ini, masih PPPD nih Antara benar-benar bertahan atau bisa lanjut uptrend ya Kondisinya, lihat dari time frame weeklynya Koreksinya, volume-nya juga cukup besar ya Walaupun kita nggak tahu nih, volume-nya volume bayar nggak Karena ekornya juga panjang dari bawah nih Berarti bayang power juga cukup kuat kan Konfirmasinya, minggu ini Tembus Rp3.20, ada sinyal mencoba uptrend ya Untuk Elsa, tinggal tunggu tembus Rp3.20 Seperti itu untuk Elsa Langsung saja ke sum selanjutnya Ada pegas yang ditutup di area Rp1.525 Terkoreksi 0.65% Kalau di atas saksi asing, net sell Kalau di atas saksi asing, net sell Kalau di atas saksi asing, pegas didistribusi Langsung saja ke technicalnya Start technical, pegas juga gagal Menembus Rp1.600 dan koreksi lagi Sekarang di area kritisnya lagi Rp1.500, jangan sampai jebol Kalau dilihat kondisi seperti ini Bisa dikatakan juga pegas ini lemah Kenapa? Karena dia seharusnya Kalau mau bagus, dia mau bentuk pola cup and handle Namun gagal Dan neckline-nya Rp1.550 di jebol dan turun Jadi jelek ya untuk pegas Tapi kalau nekat beli Yakin ada pantulan di Rp1.500 Ya jaga-jaga Rp1.550-nya tembus Kalau nggak tembus ya main-main 3% cukup Beli di support, naik 3% jual Itu saja kalau berminat untuk pegas ya Pegas sepertinya lemah Untuk naik cepat Belum saatnya Kalau dia bisa masih konsolidasi Seminggu ke depan di atas Rp1.500 Cukup bagus lah ya Berarti ada indikasi konsolidasi dulu Cuman polanya sudah kurang bagus Kalau dilihat ya Apalagi bodi minggu kemarin itu menutup penuh 3 bodi 3 minggu sebelumnya Indikasinya sih jelek Sebenarnya kondisi seperti ini Apalagi nggak ada ekor tutupannya Di harga terendahnya Tuh Untuk pegas Jadi pegas Rp1.500 bisa nggak Spek buy Ya lihat nanti ada buy yang power nggak di bawah Itu saja Untuk pegas Seperti itu Untuk pegas Langsung saja kesan selanjutnya Ada MDKA yang ditutup di harga Rp4.300 Sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dia transaksi asing Net buy Kalau dia bakal semuanya MDKA didistribusi Langsung saja ke technical Serta technical MDKA ini di area MA200-nya ya Nih kalau dilihat ya Saya tambah Nolnya Jadi Dia ini lagi bertahan Cuman kan kelihatan di atas ini Ada pola Cup and handle terbalik Kalau ditarik Neckline-nya seperti ini Penurunannya itu bisa sampai Rp4.000 Dan sekarang dia tertahan Di MA200-nya Ini MA200 ya Dan Ya ada peluang teknik arikbon Tapi Untuk naik lebih tinggi Menurut saya Agak berat Untuk tembus Rp4.500 Susah Kayaknya Kalaupun tembus Mesti konsolidasi dulu Baru ditembus Kalau cepat Kayaknya sih berat Tapi namanya market tuh Apapun bisa terjadi Ini bisa dikatakan False break Cuman ya Masih mencoba bertahan ya Di dalam uptrend Channelnya Semenjak 17 Oktober 2022 Ini sebenarnya Valid break Cuman memang Volume gak terlalu Kuat False break Dan jebol lagi Kita lihat ya Kuncinya Ini Rp4.500 Tembus itu Ya bagus Cuman kita lihat Mampu gak tembus Dalam waktu dekat Karena ini swing low Ya bisa jadi Seperti ini gambarannya Nanti Dia kembali Uptrend lagi ya Tapi kuncinya tadi Tetap Rp4.500 Harus tembus dulu Seperti itu Untuk MDKA Kalau dilihat dari Time frame weekly nya Buangannya jelek Volume juga besar Buangannya Tapi ya itu Tertahan di MA20 Dan MA200 Di time frame Daily Kita lihat aja Mampu gak Mantul Saya padahal nunggu MDK ini di bawah Karena sebelumnya ARB kan Berharap Dia itu turun dulu Dalam Mungkin di sekitar 3-65% turun Saya sudah spekulasi Buy di Rp4.200 Ke bawah Antri Hari Jumat itu Tapi ternyata Enggak ya Kuat Dia di atas Rp4.300 Offset sedikit Ke Rp4.260 Kalau gak salah Rp4.260 Terus naik lagi Yaudah Enggak kena ya Harga belinya Kalau kena itu Lumayan Kalau dapat tarikan Kayaknya sih Akan dipertahankan MA200 Perkiraan saya Seperti itu Jadi bisa Cuan-cuan bungkus lah Beli hari Jumat Mungkin Senin Selasa Naik dikit Jual Ya sekitar 5% Bisa jual Tapi ternyata Gak mampu Gak sampai turun Ke harga beli Seperti itu Untuk MDKA Langsung saja Kesan selanjutnya Ada BRPT Yang ditutup di harga 935 Tar koreksi 0,53% Kalau di atas Asing Terus net Bye Kalau di bekas mainnya BRPT Di akumulasi Langsung saja Ke technical Secara technical BRPT Membentuk candle hammer Terbalik Di area Resisten 960 Disentuh Dan turun Ini area Kritis juga nih Kebetulan Di situ kepentok Dan turun Dengan kondisi Seperti ini Gak masalah Cuman yang masalah Kalau baru beli Di harga sekarang Kalau mau beli Di 900 Sampai 880 Area Ini Menarik Untuk spek Bye Nanti kan MA20 Ini Akan naik Ke atas Di sekitaran 880 900 Itu akan Membentuk swing low Baru naik lagi Itu lebih menarik Untuk BRPT Kalau benar BRPT ini Valid Brick Harusnya Mempertahankan Supportnya 880 900 Itu Untuk BRPT Kalau dilihat Dari time Prime weekly Volume naik Juga meningkat Signipikan 3 World Soldier 3 candle Mirip Dan volume Makin meningkat Harusnya Masih naik Kalau pun Koreksi Koreksi tipis Itu gak masalah Untuk BRPT Seperti itu Untuk BRPT Langsung saja Selanjutnya Ada Antam Yang ditutup Di harga 2000 Terkoreksi 1,47% Kalau dia transaksi Asing Net sell Kalau dia Buka semuanya Antam Didistribusi Langsung saja Ke technical Antam Turun lagi Dan Perkiraan Waktu itu Dia bisa Black crow Dan rebound Ternyata gagal Tapi Masih di level Fisikologis Angka genap 2000 Dan Memang ada gap Di 1,980 Ya kasih toleransi Ini saja Masih bisa Spek buy Kalau nekat Nekatan saja Dia mantul 3% 5% Bungkus saja Kalau dilihat Ada distribusi Memang Antam AK CS JP Tapi Menurut saya Dengan kondisi Seperti ini Karena level Fisikologis 2000 Kemungkinan besar Bisa ada Technical rebound Tapi Ribbon-ribbonnya Juga Kemungkinan Terbatas Bisa dimampatin Kalau berminat Tapi Kembali lagi Ini disclaimer Risknya kecil saja Jebol 1980 Tutup Tinggalin saja Paling mentok 2% Cut lossnya 1960 Gak usah Gak usah Kasi toleransi Kalau Bapak Ibu Mau kasih toleransi Sampai 1800 Ya boleh-boleh Aja Tapi Average Down Di bawah Dan menunggu Waktu Lebih lama Kalau saya Saya cut loss 2% Daripada Saya nunggu Gak pasti Itu saja Tapi Setiap orang Itu kan Berbeda-beda Kola pikirnya Mindsetnya Seperti apa Kenyamanan Profil resikonya Juga berbeda-beda Jadi Gak bisa Disamakan Jangan dipaksa Harus sama Bapak Ibu Sesuaikan Dengan kenyamanan Masing-masing Dalam berinvestasi Ataupun Trading saham Kalau ditarik Trend Dari semenjak Juli 2022 Trend uptrendnya Memang sudah dipatahkan Tapi kan Ya Masih bisa Ditoleransi Selama Di atas 2000 Itu saja Kunci Antam Ya Jadi seperti itu Untuk Antam Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Inco yang ditutup Dirga 6.625 Menguat 0,37% Kalau dia transaksi asing Net Bye Kalau dia bakal semanginya Inco Di akumulasi Walaupun tipis Langsung saja ke technical Setelah technical Inco Mantul dari 6.600 6.500 Ya Masih bisa Ditoleransi Mantulannya juga Ya Pas di 6.500 Ini level Fisikologisnya juga Harus bertahan Kalau Inco gagal bertahan Di atas 6.400 Lanjut Down trend Karena ini support Terakhirnya Yang mestinya Dijaga Kalau ditarik Trend Dari semenjak September 2022 Trend up Trendnya sudah Dipatahkan Sudah offset Terlalu jauh Level Fisikologisnya Mestinya Dijaga 7.000 Namun Tidak dijaga Dan dilihat Melorot Lumayan Kalau bapak ibu beli Di 7.100 Sekarang sudah Plotting Loss 6% Mestinya Cut loss Cut loss Tipis saja 2% Cut dulu saja Tapi kondisi Seperti ini Kelihatannya Inco Bisa Mempertahankan Masih supportnya 6.500 6.400 Kemungkinan besar Tektok Tektok Aja dia di area ini A6.400 6.500 Support Dan resistennya 6.800 Area ini dia Tektok Tektok Kemungkinannya Disitu Dan kalau dilihat Dari indikasi Moving Average 20 Yang sudah Cross Ke bawah EMA A60 Itu jelek EMA CD juga Tajam Mengarah ke bawah Dead cross Juga Jelek Untuk Inco Tapi ya Bisa Mampatin Cari profit Profit Tipis Beli Support Mantul Jual Seperti itu saja Untuk kondisi Sekarang Untuk Inco Seperti itu Untuk Inco Langsung saja Kesem Selanjutnya Ada Teens Yang ditutup 1185 Terkoreksi 0,42% Kalau dia Transaksi Asing Net Sell Kalau dia Buka Semanginya Teens Diakumulasi Langsung saja Ke technical Teens Lagi berjuang Minggu ini Harus hijau Harus Tembus 1200 Kalau enggak Gagal Peluang Besar Ke 1100 Minggu ini Harus Tembus Lagi 1200 Untuk Teens Itu saja Kuncinya Dan Enggak Boleh Turun Lagi Padahal Minggu Sebelumnya Udah Bagus Doji Coba Ribbon Namun Gagal Jadi Minggu ini Konfirmasinya Pertahan Harus Di atas 1200 Kalau enggak Siap-siap Pelan-pelan Dia akan Ke 1100 Bahkan Turun Bisa Lebih Dalam Seperti itu Untuk Teens Langsung saja Kesam Selanjutnya Ada Akra Yang ditutup Menguat 4,08% Ke harga 1400 Kalau Dia Transaksi Asing Net Baik Kalau Dia Bakal Selanjutnya Akra Akra Didistribusi Langsung saja Ke Teknik Akra Kepantok Resisten 1400 Tapi Mulai Oke Trend Line Uptrend Nya Juga Dipertahankan Mestinya Kalau Kondisi Seperti Ini Akra Itu Enggak Turun Lebih Dari 1370 Ya Kalaupun Dia Konsolidasi Di Atas Ini Enggak Masalah Juga Disini Dan Semoga Abis Itu Retest Dan Tembus Itu Siap Siap Akan Melanjutkan Uptrend Dan Konfirmasi Sudah Membentuk Swing Low Minggu Kemarin Di Area 1300 Jadi Oke Untuk Akra Tapi Tunggu Tembus 1430 Baru Sinyal Akan Uptrend Lanjutan Seperti Untuk Akra Langsung saja Kesam Terakhir Ada G.I. Yang Ditutup Terkoreksi 3,08% Harga 2200 Kalau Jata Asing Net Bye Agi Ada Sedikit Akumulasi Walaupun Tipis Ini Kelihatan Agi Asing Net Buy Makin Meningkat Dari Hari Kamis Sudah Meningkat Hari Jumat Kembali Meningkat Lebih Besar Langsung Saja Ke Terningkal Agi Kepantok Lagi 2300 Tidak Masalah Juga 2200 Harus Dijaga Ini Berhasil Break Dari Area Konsolidasinya Volume Juga Besar Di Atas Mestinya Satu Candle Lagi Maksimal Koreksinya Ada Mantul Lagi Ke Atas Ada Indikasi Untuk Agi Ini Double Bottom Tinggal Tembus Trend Line Down Trend Tembus 2340 Siap Siap Kembali Akan Up Trend Untuk Agi Target Dari Double Bottom 2340 Target 2800 Atau All Time High Ada Peluang Bisa All Time High Lagi Untuk Agi Seperti Itu Agi Cukup Sampai Di Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selasai Apabila Channel Perniatrider Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbang Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Dan Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Saham Saham Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Juga Free Konsultasi Portfolio Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan